Halo semua, ketemu lagi dengan Neonin Hari ini kita akan membuat kari cumi ala Thailand yang ambisi dengan tahuk Oke, ikutin terus video aku Oke, kita akan membuat cuminya dulu untuk isiannya Ini saya pakai 650 gram cumi yang sudah dibersihkan Lalu ada 200 gram tahu, ini akan kita hancurkan kita haluskan Cukup menggunakan garpu ya, jangan di blender karena nanti teksturnya akan berbeda Oke, kita tambahkan 1 butir telur Oke, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur dan 1,4 sendok teh lada Oke, ini kita aduk sampai tercampur dengan merata Kemudian ini saya ada basil pailan ini gunakan secukupnya aja kalian bisa ganti ke mani jika susah menemukan basil pailan oke, ini kita aduk selanjutnya kita akan mengisi cumi ini kita ambil 1 buah cumi kita isi dengan campuran tahu jangan terlalu banyak secukupnya saja kemudian kita masukkan kepalanya dan kita kunci dengan tusuk gigi oke, jadinya seperti ini ya oke, lakukan sampai habis dan ini yang sudah diisi semua sekarang kita akan membuat bumbu karinya pertama ada 15 gram kunit 15 gram lengkuas 15 gram jahe 2 batang lemon grass ini saya iris-iris ambil bagian putihnya saja serai ya kemudian 7 siung bawang putih 12 siung bawang merah dan saya pakai 8 buah cabai merah cabai keriting merah besar sesuaikan dengan selera untuk tingkat kepedasannya kemudian 1 sendok makan bubuk ketumbar dan 1 sendok teh cumin atau jinten dan kita tambahkan 1 sendok teh terasi untuk menghalusnya kita campur sedikit dengan air ini kita haluskan sampai menjadi bubuk yang halus oke, selanjutnya kita panaskan wajan kita masukkan minyak sayur secukupnya lalu kita masukkan bubuk yang sudah kita haluskan ini kita tumis sampai harum dan bumbunya matang kemudian kita tambahkan 350 ml santan ke dalam wajan kita aduk kemudian kita masukkan cumi yang sudah kita isi tadi perlahan-lahan supaya tusuk giginya tidak copot kita masukkan kita masukkan 4 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk lalu kita tambahkan 5 butir cabai rawit merah ini kita aduk perlahan-lahan supaya cuminya tidak rusak kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula aren sesuaikan dengan selera untuk tingkat kemanisannya lalu saya tambahkan 1 sendok makan air asam 1 sendok makan kecap ikan setengah sendok teh lada putih 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok garam oke ini kita aduk sampai bumbunya tercampur dengan rata kemudian kita tambahkan 7 buah telur goreng rebus oke ini kita masak sampai cuminya matang oke ini yang sudah matang selamat menikmati oke thanks for watching please like subscribe and share see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax